Ini adalah aktivitas industri rumahan tahu dan tempe milik Sugeng yang berada di desa Penggiha, kecamatan Lasusua, Kabupaten Kulaka Utara. Sugeng kini mengeluhkan harga kedelai yang sangat mahal dan langka, di mana harga kedelai dulunya 8.000 rupiah per kilogram, kini naik hingga 13.000 rupiah per kilogram. Kondisi itu membuat omset pendapatannya setiap bulan menurun drastis. Setiap harinya, industri tahu tempe miliknya mampu mengolah 30-40 kg kedelai untuk dijadikan tempe dan 50 kg kedelai untuk dijadikan tahu. Namun saat ini hanya mengolah 20-25 kedelai per kilogram untuk membuat tempe dan 30 kg untuk dijadikan tahu. Kendati demikian, Sugeng tidak berniat menaikkan harga tahu tempenya karena takut kehilangan pelanggan. Harga kedelai sekarang 12.500 rupiah, kalau dulu mas sudah naik? 8.000 rupiah, itu diambil dari Makassar, sampai sini 8.500 rupiah. Dengan naiknya harga kedelai apa juga langka mas sekarang? Langka, susah, sudah mahal, susah. Ini kan produksi tempe dan tahu mas yang bahan bakunya kedelai begitu. Nah bagaimana proses penjualan sekarang, apa yang mempengaruhi mas? Pengaruhi, banyak yang konsumen komplain, kenapa mahal, kenapa gini. Jadinya kita mau tidak mau supaya usaha jalan ya kita samakan dengan harga yang dulu. Cuma pendapatan penghasilan kecil. Sugeng meminta ada perhatian dari pemerintah, karena apabila harga kedelai terus mahal dan langka, industri pembuatan tahu tempe miliknya terancam gulung tikar. Kontributor Musa Kirasis, Kompas TV, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara